cuci beras yang cukupnya ambil air cucian yang pertama yang masih kental dan kaya akan karbohidrat setelahnya karena menggunakan air keran maka akan didiamkan selama 6 jam di udara terbuka setelahnya tuang air cucian beras tadi ke dalam toples yang bersih tutup menggunakan 3 lembar tisu selanjutnya simpan di ruang yang gelap dan suhu ruang selama 3 hari ini adalah air lari atau air cucian beras yang sudah didiamkan selama 3 hari selanjutnya kita memerlukan toples yang bersih pipet yang bersih dan tekaran air yang bersih ini adalah air lari atau air cucian beras yang sudah didiamkan selama 3 hari yang ditutup dengan 3 lembar tisu yang ditutup dengan 3 lembar tisu tidak ditutup kedap sehingga masih memungkinkan udara masuk tetapi bisa menyaring dan sebagainya air cucian beras ini akan kita buka air cucian beras ini akan kita buka tapi yang kita butuhkan itu bagian tengahnya bagian tengah ini sudah di inokulasi oleh beragam bakteri termasuk bakteri Lactobacillus karena kita hanya butuh bakteri Lactobacillus maka akan kita kembangkan dengan penambahan susu agar bakteri lain mati sedangkan bakteri Lactobacillus berkembang kita akan menggunakan pipet kita akan hancurkan bagian lapisan atasnya yang kita ambil hanya yang bagian tengahnya saja lalu kita masukkan ke sini selanjutnya 200 ml takaran air cucian beras ini kita akan masukkan ke dalam toples selanjutnya kita akan menambahkan 2 liter susu karena kita menggunakan air cucian beras sebesar 200 ml perbandingan susu dan air cucian beras itu harus 10 banding 1 selanjutnya akan kita aduk kita akan bersihkan pinggirnya supaya tidak mengundang hewan lain untuk letang selanjutnya kita tutup menggunakan 3 lembar tisu seperti sebelumnya selanjutnya kita beli tanggal tanggal hari ini dan jamnya juga kita akan simpan dalam ruangan yang gelap selama 5 hari kita akan memanen serum asam laktat yang sudah kita buat kemarin karena yang punya saya 3 hari sudah memisah maka akan saya panen hari ini juga mungkin ini dikarenakan udara di rumah saya panas tapi jika udara di rumah dingin ini bisa memisah selama 5 sampai 6 hari ampas ini nanti yang akan dikembangkan lagi menjadi keju setelahnya kita akan mengambil cairan tengah ini yang merupakan serum asam laktatnya lalu kita akan memanen bakteri asam laktat ini dengan menggunakan wadah yang bersih dan kait tipis yang bersih juga corong yang bersih kita memakai yang bersih supaya serum bakteri asam laktat ini tidak terkontaminasi oleh patogen selanjutnya kita simpan corong ini di sini karena nantinya ini akan dituangkan ke sini lalu kita gunakan kain tipis ini untuk menyaring ampas yang ada di atas ini kita buka begini penampakannya setelah diambil ampasnya kita akan tuangkan ini ke sini cara pelan-pelan bisa kita peras secara perlahan supaya serum yang dihasilkan lebih banyak setelahnya ini dia hasil dari membuat serum asam laktat dan bisa kita lihat yang kita ambil hanya bagian tengahnya yang berwarna sedikit kekuningan dan apabila kita lihat kita meras ampasnya terlalu keras akan ada endapan seperti ini jika ada endapan seperti ini biarkan terlebih dahulu supaya endapannya turun setelah itu ambil bagian atasnya saja endapannya tidak usah diikut sertakan ini adalah serum asam laktat yang kita dapat dari 2 liter susu kita dapat 800 ml bakteri asam laktat atau serum asam laktat dan juga kita dapat cara penyimpanan serum asam laktat ini ada 2 cara yang pertama dengan cara ditutup menggunakan pisu yang memungkinkan udara masuk lalu menggunakan karet seperti ini jika sudah seperti ini simpan di lemari air bahan selama 6 bulan cara yang kedua dengan menambahkan gula merah tebu yang kering ke dalam cairan laktobasilus ini dengan rasio 1 banding 1 dengan menambahkan gula merah ini bakteri asam laktat akan tahan mulai dari 2 tahun sampai 3 tahun apabila dibiarkan di luar maka akan tahan sampai 2 tahun namun apabila ditambah gula merah dan dibiarkan di kulkas maka akan tahan sampai 3 tahun karena ini 250 ml maka kita akan menggunakan gula merah tebu yang kering sebanyak 250 gram kita akan masukkan gula merah ini sedikit demi sedikit kemudian 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 jika sudah ada endapan seperti ini atau larutan seperti ini ini berarti bakterinya sudah tertidur tidak akan memakan gula karena gulanya sudah lebih banyak atau setara dengan laktobasilus tadi gulanya itu jangan sampai kurang karena apabila gulanya kurang dan tidak ada endapan seperti ini nanti gula tersebut akan dimakan oleh bakteri laktobasilus dan setelah gula itu habis laktobasilus itu akan mati dan menimbulkan bau busuk setelah seperti ini akan kita tutup menggunakan tisu setelah seperti ini kita diamkan selama 2 jam agar stabil setelah itu kita akan coba untuk meramunya setelah 2 jam dan setelah sudah mulai tenang atau stabil sekarang kita akan membuat larutan anakan yang siap diaplikasikan laktobasilus ternyata sangat iris dalam pemakaiannya sekarang kita siapkan wadah lain yang bersih setelah itu kita isi air isi ulang sebanyak 600 ml setelah itu kita ambil induk atau biang laktobasilus sebanyak 30 ml ambil 30 ml menggunakan pipet campurkan laktobasilus 30 ml ini ke dalam 600 ml air aduk rata setelah diaduk rata tutup menggunakan tisu seperti induknya dan menggunakan karet jadilah seperti ini serum laktobasilus siap pakai dan saat pemakaiannya nanti masih harus dicairkan dengan air dengan dosis 1 sendok makan per 5 liter air